Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi berbicara tentang air begini beberapa minggu yang lalu saya menonton sebuah video durasi pendek yang memperlihatkan pasukan TNI yang bertugas di wilayah Papua yang ada di tan mengambil air di sungai dengan kondisi air itu keruh dan itu mereka meminum karena kehabisan air minum menonton itu saya merasa sedih saya merasa terpanggil untuk membagikan trik ini kepada pasukan TNI karena kita berprinsip bahwa TNI itu adalah menunggal dengan rakyat Indonesia saya rakyat Indonesia ijinkan saya membagikan trik ini kepada khususnya pasukan TNI yang bertugas di hutan yang bertugas di lapangan itu ya kita tahu di pedesaan di Papua juga banyak ini ini adalah serai merah atau serai wangi kenapa? karena batangnya merah sudah itu daunnya wangi wangi berbau minyak gosok ini banyak ditanam di Papua banyak ditanam di Sulawesi banyak ditanam di Jawa banyak ditanam di Sumatera untuk dijadikan sebagai minyak urut tapi tenang dari hasil riset saya dari hasil yang saya bukukan dan sudah menyebar bukunya di Nusantara memberikan trik ini kepada pasukan TNI yang bertugas di lapangan atau di hutan atau di Papua serai ini bisa kita bawa walaupun dalam bentuk kering misalnya ini kita potong ya ini kita potong ini sudah itu kita potong lagi oke ini kita potong sekitar mau dua potong kita buang daunnya ya ini daunnya kita buang ya kalau untuk ini setelah kita potong-potong artinya kita potong air tadi yang diambil di sungai khawatir ada mikroorganismenya atau khawatir ada kimianya berbahaya maka sebelum kita minum kita masukkan serai merah ini serai merah ini ya ini kita cuci dulu itu setelah kita cuci kita masukkan oke kita masukkan ke dalam air tutup biarkan sampai 10 menit kalau ada matahari silahkan dijemur dulu sebenarnya tidak boleh menggunakan plastik yang berulang tapi ini karena situasi darurat di lapangan apa boleh buat itu ya lebih bagus sebenarnya menggunakan kaca tapi karena situasi darurat di lapangan tidak jadi masalah setelah kita jemur 5 sampai 10 menit berarti mikroorganisme yang patogen itu sudah berkurang mengurangi ya kimia berbahaya sudah diserap sama serai dan apa fungsinya selain itu dengan mengkonsumsi serai merah kita di alam bebas itu bisa kita terhindar dari malaria bisa kita terhindar dari DPD keringat kita mudah keluar bau badan kita berkurang sudah itu persendian otot-otot kita menjadi lebih fresh tidak kaku apalagi pasukan TNI itu boleh dikata sangat strength sekali tenaganya kalau di Papua karena gunung lembah apa semua dilewati kasihan mereka jadi kita harus saya harus terpanggil membagikan trik ini khusus untuk pasukan TNI yang ada di lapangan sebenarnya yang ada di kantor pun tidak jadi masalah dan apa dampak lainnya selain yang sudah saya sebutkan membentuk antibody sehingga pasukan TNI itu tidak mudah untuk kedinginan tidak mudah untuk terseram penyakit di saat bertugas di lapangan oke dan setelah misalnya kita jemur kita bisa minum itu ya dan badan terasa hangat tapi kalau bisa minumnya harus duduk kenapa harus duduk biar mencegah sakit punggung biar mencegah ginjal sakit kerusakan ya jadi setelah begitu menjemurnya misalnya pasukan TNI tinggal beristirahat sebentar duduk minum dan itu jauh lebih segar memberikan kesegaran apa pengganti lainnya kalau seandainya tidak ada sere merah yang kita bawa kita mengganti dengan buah cengkeh buah cengkeh itu misalnya satu botol ini 600 ml kita cukup masukkan satu biji cengkeh dan memasukkan satu biji cengkeh kita aduk kita kocok kita jemur juga 5-10 menit baru kita minum dengan kalau cengkeh itu ada fungsi lainnya memperkuat tulang karena cengkeh itu salah satu keunggulannya adalah memperkuat tulang atau mencegah osteoporosis dan mencegah sakit gigi apalagi misalnya pasukan TNI itu yang bertugas di lapangan apalagi menghadapi musuh jangankan mau makan mungkin sikat gigi aja tidak sempat tapi mungkin sempat minum jadi dengan misalnya memberikan seremik wangi atau cengkeh pasukan TNI tetap kuat di lapangan terhindar dari segala jenis penyakit dan badannya tetap fit itu yang saya harapkan karena TNI kita itu boleh dikata diperhitungkan di dunia oke semoga trik saya ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri untuk pasukan TNI dan untuk rakyat Indonesia silahkan dicoba kalau seandainya anda ragu-ragu silahkan bisa menghubungi nomor saya untuk bertanya yaitu di 0813 7223 7226 saya ulangi lagi kalau misalnya mau menghubungi trik-trik penggunaannya lebih dalam atau biar tidak ragu-ragu silahkan hubungi nomor WA saya yaitu 0813 7223 7226 oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati